Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati, selanjutnya mari kita sejenak kita usahkan bahagian kita untuk mendengarkan sambutan sekadarus pembukaan acara sosialisasi pembinaan kualitas. Bapak-Ibu sekalian, kami berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati-hati. Bapak-Ibu dan istri yang kami berhati-hati-hati. Dalam kegiatan program Kosanti ya Bu ya Oleh dinas Perkintan Sudah sejauh manakah berjalannya programnya Sebelumnya saya terima kasih Atas kehadirannya ini Jadi dari suara Bekasi ya Telah meliput kegiatan sosialisasi Jadi ini penting sekali Jadi tujuan sosialisasi Ini kan biar program-program Yang kami khusus Program bidang perubahan perubahan itu Diketahui oleh Sehingga kita benar-benar diketahui itu Kita didukung Karena program sebagus apapun Kalau tidak diukung oleh masyarakat Pastinya tidak akan maksudnya Ini menyambut tadi dengan pertanyaan yang pertama Yaitu program Kosanti Jadi mungkin kita harus tahu Program Kosanti itu apa Program pengelolaan kreditasi teknologi informasi Jadi ada empat hal yang disana Yang dilaksanakan Salah satunya adalah Kapitalisasi sarana-prasarana Kita lengkapi prasarana-prasarana Disana ada armadanya Disana ada sarana-prasarana IT-nya Kemudian ada gedungnya Terus ada pengolahan air Pengolahan air limbahnya Kemudian ada reformasi kembagaan Dulu kan Kosanti itu dikelola oleh IPLP Tapi dulu belum membeli Kosanti Sekarang 2015 kita berubah jadi IPTD-PALD Dulu Dinas Kebersihan Sekarang di sejak 2015 Di Disbank Kim Tahun 2015 Sekarang di Seperti Kemudian ada pengolahan Paling berhasis Dan tadi saya sampaikan ke ibu-ibu Kalau mau kebetulnya Kita ada program L2-T2 Layanan untuk jadwal Yang bisa ibu download Diunduk di Playstore L2-T2 Kota Bekasi Disitu ada beberapa program-program prosanti seperti apa Program L2-T2 seperti apa Dan nanti kalau ibu-ibu sudah menjadi member Bisa mendapat kartu member ya Kartu card Nanti dimasuk di database prosanti Dan nanti setiap 2 tahun sekali Ibu akan diperlindungi oleh tim K2 Kemudian ada penyiapan regulasi PALD Jadi salah satunya Revisi, retribusi Dan revisi tentang PALD sendiri Itu mungkin yang telah kami lakukan Jadi dari segi pembagaan Dari regulasi Dari sana-sana kita lengkapin Untuk program prosanti Seperti itu ya ibu ya Penjelasan dari program prosanti ya Terus ini kita mau ada pertanyaan lagi Nah Yang kedua pertanyaan dari Radio Suara Bekasi Seperti apa cara untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah Kota Bekasi Jadi gini Jadi salah satu program bidang perumah-perumah Adalah pengembangan perumahan Terus ada lagi program penyihatan perumahan Nah disitu kita sudah penerapannya kita mengidentifikasi Dari 56 kelurahan di Kota Bekasi itu Kita identifikasi mana-mana lokasi-lokasi yang harus di Apa? Yang jauh gitu ya ibu Oh iya diidentifikasi kekumuhannya Tadi mungkin kalau mas tadi lihat Tadi saat saya ngasih sosial Ada materi Dari 56 kelurahan itu ada 112 titik kumuh Kalau dalam hektaran 443 hektare Itu 112 titik itu di Kota Bekasi Jadi tersebar di RW Jadi kalau di dalam luasan 443 hektare Nah tadi untuk khusus Kelurahan Perwira Ada 18 RW kan Tadi untuk titik kumuhnya ada 3 titik tadi 3 RW tadi ya Nah itu 3 RW itu tadi Kita rencanakan untuk harus dientaskan kekumuhannya Karena tadi saya lihat pada saat saya tadi panggil tuh Orang-orang yang RW-RWnya Kenapa Bapak merasa kumuh enggak tadi kan Oh iya bu saya merasa kumuh Karena ternyata sanitasi di kami itu belum betul Masih pada buang ke saluran Jalan-jalan drenasinya belum rapi Masih ada gedangan-gedangan air Itu salah satu indikator 2 tadi Dari 7 indikator untuk menentukan wilayah-wilayah itu kumuh atau tidak Seperti itu tadi Salah satunya kebanyakan kalau tadi 3 RW itu Dilihat dari sanitasi dan jalan salurannya Nah mungkin tadi apa yang dilaksanakan oleh disbangkim kita Setelah mengidentifikasi putih kumuh Kemudian kita detilkan, kita hitung Apa yang jadi masalahnya Kita hitung anggarannya apa Dan ada beberapa program yang namanya RPKPP Rencana pembangunan Rencana pembangunan kawasan prioritas itu Jadi disana istilahnya kita nata kampung Disana ditata jalannya, drenasinya, sanitasinya, rutilahunya, air bersihnya Seperti itu Itu yang sedang dilakukan Dan ini sangat harus didukung oleh masyarakat Seperti itu ya Bu ya penjelasannya Nah yang ketiga pertanyaan dari Radio Suri Bekasi itu Adalah Untuk prospek ke depan ya Bu ya Seperti apa penataan dan perencanaan perkintan Untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman perdesaan Jadi gini Setelah kami Kita lanjut dari pertanyaan yang kedua berarti tadi Jadi pada saat kita sudah mengetahui bahwa Permasalahan apa sih di kawasan permukiman itu di kota Bekasi Bagaimana perkumuhan disana seperti apa Jadi antara kelurahan satu dengan kelurahan lain Pasti berbeda perkumuhannya Seperti tadi disini Kalau di kelurahan yang lain ini masalah sampah ternyata Bu Kalau di kelurahan ini ternyata masalah ini Ini pengentasannya akan berbeda-beda Tapi tetap akan kita lakukan Salah satunya kita mengidentifikasi Mendetilkan, menghitung Pengentasan, pengentasannya Tapi tetap Apapun yang dilaksanakan oleh kita Kita tidak melupakan budaya lokal Misalnya pada saat kita membangun rumah-rumah tidak layakuni Atau kita membangun staryat RTRW Atau membangun gapura-gapura Itu arahan dari Pak Wali Kota Tetap harus bercirikan budaya Bekasi Makanya kita mempunyai prototip Untuk beberapa bangunan-bangunan Untuk taman Misalnya untuk rumah staryat RTRW Menciri khas itu bahwa Oh ternyata ini di Bekasi Bukan di mana gitu Seperti mas mungkin bisa lihat ya Di daerah-daerah mana Pada saat mas masuk ke suatu wilayah Oh ini bener nih Di mana di Purwakarta atau Oh ini nih di Bekasi Nah kita pengen Pada saat orang masuk ke wilayah Bekasi Oh ini Bekasi Nah itu tetap Tetapi tetap fungsinya tetap berjalan Penentasan yang tadi saya sampaikan 100.0.100 RPJMN 2019 Pak Wali melakukkan berbelah-belah Bahwa 100% harus akses air minum 0% kumuh dan 100% akses sanitasi Itu tetap harus kita pegang Jadi yang tadi saya dengar dari ibu itu Penjelasannya Masalah pertama yang ada di kelurahan perwira kota Bekasi Sanitasi Sanitasi dan air Dan air yang masalahnya ya Terus penyebabnya itu pasti sampai ya Jadi warganya itu selalu buang sampah sembarang gitu ya Bekasi Kalau tadi itu karena Mereka belum memiliki safety tank Karena dari air limbah domestik yang dari kamar mani mereka Mereka buang langsung ke saluran air Seharusnya gak boleh Tadi kata mereka Kita belum memiliki safety tank Walaupun ada yang memiliki safety tank Ternyata katanya 15 tahun atau 27 tahun gak disedot-sedot Saya bilang ibu jangan merasa senang dengan begitu Ibu harus bertanya kenapa Itu mungkin bocor bu Karena kalau berdasarkan itu penyedotan itu Harus 2 tahun sekali Kalau pakai safety tank SM ini Berarti rutin ya Beya 2 tahun sekali ya Nah itu Tim hijau itu nih Di program prosant itu ada tim hijau Yang disana itu ada Di strukturnya ada bagian marketing Bagian marketing itu tujuannya untuk Mensosialisasikan untuk program-program L2T2 Dan di bidang perumahan permukiman juga ada Bu Inci Nyulut Vihanta Dia sebagai kasih sosialisasi dan pembinaan Tugasnya seperti sekarang ini Mensosialisasikan program-program Salah satunya prosanti dengan L2T2 Mungkin ibu boleh kasih tau kepada para pendengar Kan tadi kan ibu ngomong L2T2 Nah itu tolong di maaf bu Tolong dijelaskan biar para pendengar Biar dia dia tau dan berkahan Oke L2T2 itu salah satu dari program prosanti Seperti yang tadi saya sampaikan Saya tanya ke ibu-ibu Bu, oh septic tank saya udah 27 tahun gak disedot Nah kata saya itu berarti tidak sesuai Berarti septic tank ibu tidak memulai standar nasional Karena kami punya program L2T2 Layanan Lumpur Pinja Terjadwal Jadi kalau ibu sudah masuk sebagai member L2T2 Nanti setiap 2 tahun sekali Ibu akan didatangin oleh tim hijau Karena di L2T2 itu Nama ibu misalnya nama mas Zal Sudah masuk di programnya database Jadi ketahuan tuh Kapan tuh rumah mas akan disedot Ke rumah gitu tanpa diundang Karena emang di database itu Sudah ada tandanya gitu Oh ini nih rumah si A, si B itu Harus didatangin gitu Seperti itu Layanan Lumpur Pinja Terjadwal Kapanjangannya ya Rosam tuh juga keren ya namanya Semoga programnya itu tetap jalan Dan juga bisa melayani masyarakat Agar masyarakat dapat Terima kasih Terima kasih